Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah sampai pada saat ini Saya pribadi masih diberi kesempatan Untuk bisa menyapa anda semua Semoga anda semua selalu diberikan Keberkahan Kedamaian Rizki yang melimpah Dan juga Kebahagiaan oleh Allah SWT Amin Pada kesempatan kali ini Satu lagi saya ingin Berbagi Salah satunya adalah Hizib Jailani Al-Bakdeti ini Semoga anda semua bisa Mengamalkan karena Hizib Jailani ini sangat bermanfaat sekali Ya semoga Saya sudah akan Semoga anda semua yang menonton video saya ini Bisa Ikut mengamalkan dan istiqomah Dan semoga bisa Mendapatkan Dan merasakan Dan merasakan manfaat-manfaatnya Amin Ya Rokan Amin Ya Dari layar kaca anda semua bisa terlihat jelas ya Semoga Hizib Jailani Al-Bakdeti ini Dimulai Dengan hadorah tentunya Mari kita Simak bersama-sama Kita baca bersama-sama saja Supaya sedikit membantu Biar supaya lancar Maka nanti kita mengamalkan Masing-masing Sendiri-sendiri Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama dibaca Hadarohnya adalah Yang pertama ini Yaitu Kita baca surat Al-Fatihah Yang kedua Yang ketiga ini Yang terakhir ini adalah Kita haturkan Hadiah Fatihah ini Kepada Guru kita Kepada guru kita Yang dulu Mengijajakan Kepada kita Nah begitu Ini maksud Hadaroh Wasilah yang ketiga ini Nah Setelah itu Setelah itu Nah ini Hizetnya Yang perlu dibaca Mari kita baca Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Mungkin Cara pengucapan saya Terlalu cepat Ya Mari kita Ulangi lagi Ya Secara Agak Lambat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah Nah Terus kemudian Untuk pengamalannya Ya Untuk Mengamalkannya ini Yang pertama Puasa Tiga hari Pada hari Selasa Terus kemudian Rabu Terus kemudian Hari Kamis Nah Cara yang kedua Ya Yang pertama Terus kemudian Yang kedua Yaitu Selama menjalankan Puasa Hizib Jailani ini Ya Selama menjalankan Puasa Maksud saya Yaitu Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Ya Hizib Jailani ini Dibaca 70 kali Ya Setiap Puasa Hari Selasa 70 kali Terus kemudian Hari Rabunya Terus kemudian Hari Kamis Nah Terus kemudian Poin yang ketiga Yaitu Pada malam Jumat Ya Atau Setelah Berpuasa Yaitu Selasa Rabu Kamis Terakhir Adalah hari Kamis Nah Pada malam Jumatnya Kamis Malam Setelah berpuasa Tidak Boleh Yaitu Tidur Semalam Suntuk Ya Tidak boleh tidur Semalam Suntuk Namun Boleh Makan Dan minum Ya Disini ada tulisan Merokok ini Dulu karena Ada Beberapa Santri Yang Mengajukan Bertanya Karena Ada yang Perokok Salah satunya Ya Ini tidak perlu Dihirkan Terus kemudian Yang keempat Setelah selesai Berpuasa Hijib Jailani Setelah berpuasa Hijib Jailani Ini Diviritkan Setiap Sesudah Sholat Marib Dan Sholat Isya Tujuh Kali Itu Setiap Selesai Sholat Marib Dibaca Tujuh Kali Secara Kontinu Ya Terus Kemudian Setiap Selesai Sholat Isya Dibaca Juga Tujuh Kali Ini Harapannya Supaya Yang Mengamalkan Mempunyai Tambahan Wirit Atau Untuk Mengingat Allah Jadi Setiap Selesai Sholat Marib Dan Selesai Sholat Isya Nah Sekalian Ya Bagi Ini Saya Catat Dan Saya Print Supaya Bisa Terlihat Jelas Dan Enak Dipandang Ya Untuk Yang Pertama Ini Yaitu Hasiat Hizib Jailani Ini Yaitu Yang Pertama Akan Diberikan Atau Manfaatnya Itu Dikasihi Dan Dicintai Orang Ini Global Terus Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Yaitu Diberikan Ketenraman Dalam Keluarga Anak Istrinya Terus Kemudian Yang Ketiga Rukun Tuhan Tuhan Dari Allah Yaitu Fadal Tuhan Fadal Allah Subhanahu Wata'ala Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Saja Karena Semua Kekuasaan Yang ada Pada Alam Semesta Ini Hanya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tanya Allah Yang Berkuasa Ya Itu Saja Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Semoga Menjadi Tambahan Wawasan Untuk Kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua